Begitu banyak kisah Lagu bumerang, Begitu Banyak Kisah Saya lupa judulnya apa Tapi kalimat itu cukup mewakili Rekan-rekan semua yang pastinya sekarang lagi berkecimpung di dunia Youtube Dan itu juga pernah saya rasakan 3 tahun perjalanan channel saya Baru lulus monetisasi Secara analisis perjalanan 3 tahun itu sangat-sangat lama Sangat lama ini kenapa? Setelah saya pelajari apa yang akan saya share ini adalah beberapa rahasia Key up tips yang akan nanti bisa untuk menjadi kunci keberhasilan semua channel rekan-rekan semua Oke saya langsung saja Jadi melalui channel saya Saya akhirnya meresume bagaimana sih sebenarnya perkembangan channel Youtube itu yang sebenarnya Langsung saja yang pertama Yang harus dilakukan Youtuber Ataupun Youtuber yang baru saja mulai atau yang sudah berjalan Tapi channelnya itu mandek Tidak berkembang lama Tidak berkembang secara besar Pertama yang harus dilakukan itu adalah menentukan tema yang tepat Tema yang jelas Tema yang jelas ini maksudnya apa? Konten yang ada di video di Youtube tersebut itu harus jelas temanya Temanya harus padang terus Jadi ada runtutan kesamaan Jadi temanya hampir-hampir sama Jadi kalau berbicara tentang sepeda ya sepeda Pernik-pernik sepeda Seperti itu Langkah awal ini saya yakin Begitu saya Mau membuat tema yang jelas Itu pun juga membutuhkan waktu yang lama Karena spirit ini harus membutuhkan waktu Yang pasti waktu Tema yang jelas Yang kedua adalah Setelah menemukan tema yang jelas Lakukan step berikutnya Segera rencanakan video pertama Dari sisi judul Kemudian video kedua Video selanjutnya Usahakan Ini sudah terencana dengan matang Maksudnya terencana itu bagaimana? Akan lebih baik lagi Minimal Plan Rencana untuk upload video Satu hari Satu video Jadi kalau masih mau membangun video Masih mau membangun channel Saya sangat menyarankan Persiapkan dulu itu dengan matang-matang Mulai dari tema Mulai dari pengumpulan video yang akan di upload Minimal Anda Lebih baik Itu Luangkan waktu dulu Untuk memproduksi video dulu Sesuai dengan tema yang sudah jelas tadi Jadi jangan keburu untuk membuat channel Tapi video belum ada Akan lebih baik Lakukan ini dulu Lakukan beberapa analisa Kemudian tentukan tema Kemudian buat atau produksi video minimal Empat video Itu sudah siap sebelum channel dibuat Itu akan lebih enak Lalu setelah channel dibuat Anggap empat atau dua video sudah siap Dari situ Segera tetap lakukan kontinuitas Yaitu membuat List Membuat list video yang akan Dibuat selanjutnya Kuncinya tadi ya Buat kontinuitas Satu hari satu video Itu akan lebih baik Kemudian list Video-video berikutnya Yang sesuai dengan tema tadi Ini akan Mempercepat Perkembangan channel youtube Anda Minimal Menentukan tema yang jelas Kemudian Tadi apa Persiapan video Kemudian mengelis Video berikutnya Jika ini Anda lakukan Misalkan Anda melakukan list Dulu selama satu bulan Satu bulan bisa enggak ya Pasti bisa lah ya Ketika Anda punya niatan Sudah di awal Satu bulan selesai Setelah tiga Dua tiga video selesai Maka Buatlah channel Seperti tadi Kemudian Langkah berikutnya Setelah melakukan listing Produksi video Kemudian Ini sebelum di uploadnya Sebelum di upload Maka Buatlah Sesuatu yang Unik Dari Video-video Yang akan Anda produksi Kemudian Yang unik ini Kalau menurut saya Adalah membuat Satu Tentang Intro video Di setiap video Yang akan kita upload Bisa intro itu sama Semuanya Intro Intro channel Intro nama channel Ini harus diproduksi Karena apa Ini juga akan menarik Perhatian bagi Calon penonton Calon subscriber Atau calon pelanggan setia Di channel Anda Jadi Intro ini sepertinya Kecil Tapi Besar Besar dari sisi Menarik perhatian Menarik perhatian Kemudian setelah Melakukan Permbuatan Produksi video Kemudian membuat Intro video Kemudian Proses editing ini Saya yakin Ketika sudah siap Melakukan Membuat video Pasti Anda Pasti bisa Jadi saya secara Teknikal Tidak akan membahasnya Tidak akan membahasnya Langkah berikutnya Adalah Membuat Custom Thumbnail Yang akan kita Persiapkan nanti Di Layar depan Di semua video Yang akan kita upload Di youtube tadi Judul itu sangat penting Judul itu sangat penting Untuk apa Untuk menarik Perhatian Satu menarik perhatian Custom Thumbnail itu Kemudian yang kedua Berhubungan dengan Kata kunci Jadi kata kunci ini Yang sering sekali Memang hits Itu akan memudahkan Custom Thumbnail ini Custom Thumbnail ini Akan memberikan Nilai tambah Bagi video Yang ada di channel Anda Custom Thumbnail Kemudian langkah berikutnya Setelah membuat Custom Thumbnail Kemudian judul yang pas Judul Efektif Memang harus Kalau ingin Lebih bagus lagi Anda searching Dengan analisa Yang paling banyak Di search Yang paling banyak Di search Setelah Anda Menganalisa Men survey Judul apa yang bagus Judul apa yang tepat Sehingga di keyword Nanti akan lebih Cepat muncul Ini akan lebih Baik juga Dari sisi Bagaimana nanti Kecepatan Perkembangan Video Perkembangan channel Itu akan lebih Menganalisa Setelah judul Kemudian lanjut Dari sisi Metadata Metadata itu Termasuk Satu Deskripsi video Yang berikutnya Yang tidak Kalau penting Adalah Pengisian tag Hashtag Dari video tersebut Yang ada di creator studio Tersebut yang ada di creator studio Itu harus diisi Benar-benar kata kunci Yang most Most searching Yang paling banyak Dicari Itu akan sangat membantu Deskripsi ini Upayakan sebanyak-banyaknya Karena disitu diberikan kesempatan Sebenarnya Hampir-hampir sama Untuk mengalingkan Video ini Supaya muncul Di beranda Ataupun Di kata kunci Artinya Deskripsi ini Juga membantu tag Ada Keterkaitan Ada keterkaitan Oke Jadi Itu beberapa Kunci dasar Beberapa kunci dasar Dari apa yang harus dilakukan oleh Youtuber Supaya apa Supaya Benar-benar Channel Anda itu Akan berkembang Sesuai dengan Harapan Channel yang bagus adalah Subscriber itu Subscriber setia Penonton setia Karena benar-benar Dia itu Memberikan kata kunci Di keyword Searchingnya Kemudian Menemukan video Yang cocok Nah Video yang cocok ini Adalah video Anda Dari situ Itu adalah Penonton setia Anda Ketika ini berkali-kali-kali Lipat Maka Bisa dibayangkan ya Perkembangan channel Youtube Anda Artinya apa Dari sisi channel Anda Isi video Kemudian tadi Deskripsi Judul Kemudian Tag Hashtag Itu semua tepat Pasti Perkembangan channel Video Anda itu Akan pesan Sekali lagi Tidak mudah Memang Tapi Ini yang harus Anda Lakukan Dari sisi untuk Cita-cita Mengembangkan Channel Youtube Mulai dari awal Tadi Saja-saja Mungkin itu Saja dulu Tips dari Edu Spasi 4U Semoga saja Ini Akan sangat membantu Akan sangat membantu Jadi Apa yang Saya Saya List ini tadi Itu adalah hasil Pengalaman saya juga Jadi Pasti Ketika Anda Melakukan dengan Konsistensi Channel Anda Akan berkembang Dengan pesan Oke Demikian dulu Apa yang bisa Saya hamilkan Semoga saja Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jatuh bangun Aku Mengejarmu Jatuh bangun Membangun Jatuh Tak semudah Yang saya Bayangkan